Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di saya Pernata tentunya di channel kesayangan kita The VN Creative Channel dalam kesempatan baik ini saya akan share tentang penggunaan tools kolaborasi yaitu MS Team seperti kita ketahui bahwasannya MS Team banyak sekali fitur yang dapat kita gunakan selain untuk kebutuhan meeting MS Team juga dapat digunakan untuk manajemen proyek kolaborasi file dan juga komunikasi lainnya seperti chat, telepon, video conference itu yang dapat kita lakukan di MS Team dan dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang Teams dan Channel seperti kita ketahui bahwasannya Teams dan Channel merupakan salah satu bagian penting dalam kolaborasi di MS Team kenapa demikian? karena dengan adanya MS Team ini kita dapat membuat suatu kelompok kelompok kerja dan mengundang orang untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat berinteraksi untuk dapat manajemen proyek, manajemen file dalam satu aplikasi yaitu MS Team baik, dalam kesempatan pagi ini saya akan membuat sebuah menjelaskan tentang sebuah channel sebuah Teams dan Channel dan bagaimana batasan-batasan untuk kelebihan dari Teams dan Channel tersebut baik, Bapak Ibu silahkan buka teman-teman semua buka MS Team maka seperti saya ini ada tampilan MS Team ada Team, ada File, Calendar, Activity, Chat, Call, dan sebagainya dan di bagian bawah ini ada Join or Create Team membuat atau join pada suatu team sekarang kita klik maka terbuka halaman seperti ini ada Create Team dan ada Join with Code jadi disini adalah kalau saatnya kita ingin join melalui kode ya dari sebuah team seperti itu nah yang kita lakukan sekarang yaitu membuat Create Team kita klik Create Team dan disini ada From Search atau disini From Group or Team jadi dimana disini kalau From Search itu adalah sebuah team basic dimana hanya ya tidak ada isi template ya hanya team seperti itu dan ada satu channel umum seperti itu nah kalau disini ada From Group Team artinya disini kita membuat dari grup yang ada di dalam sebuah MS Team seperti itu misalnya grup-grup yang sudah pernah join sebelumnya atau kita pernah owner pada grup sebelumnya nah itu akan tampil disini nah disini ada juga template ya ada manage project ada manage event yang ini template-template yang bisa kita gunakan jadi teams dan ada channel-channelnya seperti itu kita buat saja yang basic kita klik From Start nah teman-teman disini ada private dan public ya bedanya kalau private ini katanya kita kalau seandainya ada orang ingin join dia harus mendapat ofrop terlebih dahulu seperti itu dan sedangkan public kalau saatnya dia melihat teamsnya dia bisa join seperti itu itu kalau seandainya public dan private seperti tadi harus mendapat ofrop dari owner baru bisa masuk ke dalam team tersebut nah saya amannya menurut saya kita menggunakan channel atau teams private lalu kita buat namanya misalnya latihan 1 kita create teamnya kita tunggu beberapa saat network ya network nah disini add member latihan 1 disini diminta untuk silahkan tuliskan nama disini security group team yang bisa kita tambahkan melalui email addressnya silahkan kita ketik namanya disini misalnya nang ya nah disini teman kita kalau satu group misalnya corporate dia akan muncul seperti itu atau masukkan sebuah email seperti itu disini itu bisa nah ada dua yang bisa kita undang pertama yaitu member yaitu orang yang satu domain dengan kita atau orang misalnya domain perusahaan misalnya perusahaan AXA AXA.com AXA.com ini berlanggan corporate domain MS team jadi kalau saatnya kita ingin mengundang orang AXA.com maka akan muncul disini seperti itu ada halaman admin dan sebagainya dan juga walaupun kita di perusahaan AXA kita bisa mengundang orang dari luar untuk dapat bergabung dalam teams kita misalnya menggunakan email gmail dan sebagainya jadi kita kirim kita add email gmailnya maka dia akan masuk ke dalam tim kita sebagai tamu ada email yang masuk ke dalam ada sebuah pesan yang masuk ke dalam emailnya dia klik undangan tersebut lalu dia masuk ke dalam tim tersebut dan sebagai tamu seperti itu ya misalnya saya ketik dian pranata dian pranata plg at gmail.com nah kalau kita ketik seperti ini maka dia diundang sebagai guest seperti itu teman-teman nah disini ada add maka dia sebagai guest kita undang sebagai guest selalu close nah teman-teman saya bilang tadi disini ada latihan disini ada channel general seperti itu channel umum nah dapat kita lihat disini disini ada general ada files ada kita bisa tambah tab baru ya teman-teman nah yang saya jelaskan dulu kita fokus ke tim dan channel terlebih dahulu teman-teman disini dapat dilihat disini kalau seandainya ini adalah tim sini adalah channel jangan sampai terkeco tim itu adalah besarannya rumahnya dan di dalamnya ada channel-channel seperti itu misalnya kita membuat proyek 2022 proyek 2022 apa saja disini misalnya proyek 2022 proyek 2022 misalnya bangunan A bangunan B bangunan C jadi semua bekerja di channel masing-masing seperti itu menyimpan file kolaborasi dokumen dalam channel masing-masing nah kalau seandainya latihan tim sini kita klik kanan atau kita klik tanda tiganya ada minis tim ada channel ada member ada lift dari timnya ada edit timnya edit timnya untuk mengubah nama ya dan juga untuk mengubah privacy-nya private atau public ya seperti itu nah selanjutnya ada get link to team ada minit text ya seperti itu maksudnya membuat text misalnya kepala rayon kepala rayon itu berapa orang jadi kalau setiap rayon maka dia akan muncul ke doang tersebut dan ada dari tim ya nah sekarang kita kalau member kayak biasa kalau kita sekarang add channel dalam add channel yang harus kita perhatikan adalah disini kita memberikan namanya misalnya group 1 nah disini privacy disini disini ada standar standar ini adalah setiap orang di dalam tim ini dapat mengakses channel ini seperti itu jadi misalnya di dalam tim selatihan 1 terdapat 5 orang tadi misalnya ada dian ada orang 1 orang 2 orang 3 orang 4 orang 5 orang 5 orang tersebut dapat mengakses tim sini maksudnya channel ini semua dapat mengakses atau dapat melihat channel ini selanjutnya ada private private ini apabila misalnya kita membuat channel private di dalam private ini dari 5 orang ini semua kita masukkan dalam latihan 1 tim latihan 1 tapi dari 5 orang tersebut hanya misalnya orang ke 5 ya orang ke 5 yang kita masukkan ke dalam private ini maka hanya orang ke 5 ini yang dapat melihat channel tersebut seperti itu jadi dari sini nanti latihan 1 general dan ada channel namanya group 1 yang bisa melihat channel tersebut hanya orang ke 5 seperti itu karena dia dimasukkan ke private seperti itu nah selanjutnya ada juga namanya share people ya share people di mana kita dapat memilih orang dalam sebuah group atau orang yang di luar group untuk dapat akses jadi misalnya ada misalnya perusahaan A dan ada perusahaan B kita membuat teams ini dan teams ini ada channel namanya share kita privacy share misalnya kita di bagian group 1 ini kita ingin mengundang perusahaan lain nah perusahaan orang tersebut kita undang menggunakan metode share privacy ini ya share ini ya mengapa ini jadi ketika kita mengundangkan metode ini orang tersebut atau perusahaan tersebut orang perwakilan tersebut yang kita undang di sini dia tidak bisa melihat general atau misalnya ada channel-channel standar lainnya yang dia lihat hanya channel group 1 seperti itu contohnya kita ambil ya tadi ini general dan channel standar disini kita coba dulu disini ada private kita buat maka dia akan muncul kita skip saja gembok seperti ini dan selanjutnya kalau saatnya kita membuat channel share seperti itu ini jangan lupa di check list ya kalau ini artinya semua orang bisa join misalnya disini group 2 group 2 kita create group 2 nah disini kita skip juga seperti ini teman-teman kalau seandainya misalnya di group 2 ini orang keempat apabila kita orang keempat atau misalnya orang ke-6 orang ke-6 ini kan tidak kita masukkan dalam general kalau seandainya kalau seandainya orang ke-6 ini kita undang masuk ke group 2 maka dia tidak bisa melihat general ataupun group 1 lainnya yang dilihat hanyalah latihan dan group 2 seperti itu shared ya dan shared ini hampir sama seperti private bedanya dia bisa mengundang orang dari eksternal seperti itu selanjutnya ada group group 1 group 1 ini saya gembok private artinya untuk dapat memasukkan orang ke dalam group private ini orang tersebut harus masuk ke general harus masuk ke tim latihan 1 terlebih dahulu baru dia bisa masuk ke group private ini namun apabila ingin masuk berbeda dengan group 2 kalau group 2 dia tidak perlu masuk ke tim 1 latihan 1 dia cukup langsung tembak masuk ke group 2 maka yang muncul hanya group 2 seperti itu seperti itu gambarannya ya teman-teman semua nah kekurangannya grup 1 dan grup 2 ini maksudnya channel dengan privacy private dan shared mereka tidak bisa menggunakan add-on secara keseluruhan mereka ada berbatasan mereka tidak bisa menggunakan planner mereka tidak bisa menggunakan ice project kalau seandainya kita berlangganan project ya ada beberapa batasan seperti itu yang hanya bisa dilakukan kalau seandainya channel tersebut bersandar atau privacy standar seperti itu nah dalam sebuah channel sudah semua sudah terdapat files ya seperti ini grup 2 juga ada force files ya dan kita bisa menambah add-ons seperti saya bilang tadi ada fitur yang tidak dapat nah sepertinya tidak ada planner ya untuk manage project ya nah di group juga tidak ada yang ada misalnya dia ada aja di channel standar channel standar itu seperti ini jadi kalau kita ketik planner planner sorry kalau kita ketik planner planner maka dia ada disini task by planner seperti itu ya jadi terbatas seperti itu teman-teman semua dan kalau saatnya kita ingin keluar dari tim tinggal keluar saja dan kalau kita bisa delete tim dan kita bisa mengatur privacy dari tim ini misalnya di tim ini kita atur misalnya tim feature seperti apa bisa kita ubah terus membernya bisa apa saja bisa create update channel create private channel seperti itu member bisa apa saja guest guest persepilihan tamu bisa apa saja disini selanjutnya mention kita mention pembolehkan atau tidak disini time code saya bilang tadi time code yang saya bilang tadi ada disini ada join by code disini juga bisa diatur seperti itu ada fun stabby dan juga ada tag tag ini saya bilang tadi kalau tag ini bisa dipoleh owner kalau seandainya kita buat ini dapat berpengaruh ke dalam kalau seandainya kita ingin membuat pengelompokan orang dalam sebuah channel seperti itu sebuah teams oke teman-teman mungkin itu sharing yang saya lakukan saya sampaikan pada kesempatan ini apabila informasi ini bermanfaat jangan lupa klik like komen dan subscribe channel saya dpn creative channel dari teman-teman semua saya akan membantu dalam pengembangan channel youtube saya sekian dari saya jam pernata sampai jumpa di konten selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax